dalam satu semester bisa naik 100 juta. Bahkan tidak sampai 100 semester. Bahkan pada saat pandemi kemarin, kami naikkan 75 juta per unit, malah tambah laku. Ini tentunya ilmunya ada di Pembambang. Duit tidak keluar dari bank, malah diikat. Bagus, depositonya dia tidak kemana-mana. Iya, banyak tulisan. Iya, tapi itu yang ditunggu juga. Karena saat ini banyak loncat-loncat, Pak, nasabah ini. Cari selisih bunga saja yang cuma 1% pada pindah-pindah. Adegan-adegan begini, wah demen dia itu juga. Ya, kayak Pak Juneti itu loh. Tiap kali saat hari kemana, Pak Juneti baru di bank, mau pindahkan bank. Katanya lebih tinggi. Tiap bulan Pak Juneti pindah terus ke bank. Tiap kali saat telpon, baru di bank ini. Pindahkan, pindah ke sini. Sampai bingung Pak Juneti. Monitor kontan terus. Pak Juneti tiap bulan, tiap pagi, lihat jatah perbankan berapa yang paling tinggi, pindahkan. Maka tiap tanggal berapa dia hanya keluar ke pindah-pindahin deposito, Pak. Tadi saya lihat ada yang 4%, pas tengah 5%, Pak. Hoax, hoax ini Pak Bambang ini. Nanti tak laporin polisi, Pak. 4% Pak kecil, orang sampai 7-8, Pak. Ya, tadi saya lihat di kontan ada segitu. Maka ada kok kecil, ya? Kok kecil di tempat kita sampai 8, Pak? Ya, cuman ini udah main M-M-an ya. Sudah sampai 8, ada cashback lagi. Nah, kalau program ini jalan, Pak Karyadi kan nggak perlu promo macam-macam. Kasih cashback, kasih hadiah undian ini, hadiah langsung ini. Otomatis tiga pihak ini uangnya muter dan muternya terikat di banknya Pak Karyadi, kan? Pak Karyadi. Uangnya bagus dan nggak flow keluar. Semua muter di dalam aja. Pak Karyadi, telah bisa disampaikan sama pimpinan, Pak Karyadi ya? Dipresentasikan ya? Di kita kebetulan untuk KPR belum ada di PC-nya, Pak. Belum nggak banyak. Kebanyakan modal kredit kerja, Pak. Kita di KPR-nya. Nggak. Ini pakai modal kerja juga nggak masalah. Analoginya sama, Pak. Analoginya sama. Ya, tapi kan mekanis kerjanya mereka nggak ngerti juga. Kurang paham. nggak belum yang biasa. Perbankan yang tidak menjalankan kredit KPR biasanya juga nggak gitu ngerti. Coba Pak Karyadi diskusikan dia pakai tetap berpikirnya dengan seperti itu kayak apa dia sarannya. Setelah apa. Saya pengen juga tahu. Siapa tahu saya bisa jawab nanti. Gitu. Soal saat ini lebih ke di deposito aja, Pak. Nggak. Maksudnya pakai instrumen-instrumen tadi kayak apa gitu. Bisa, Pak. Nggak pakai KPR bisa. Sudah ya. Bagi yang teman-teman developer atau kesulitan nggak jualan mohon dikoordinasikan. Kasih Mas Fadil dan Mas Wahyu. Mas Fadil tolong dibantu dikoordinasi kita buat program bersana Asperlumnas Mas Fadil. Kenapa, Pak Bambang? Hadir. Ya, tolong Mas Fadil ya dikoordinasi nanti sama-sama pakai brandnya Asperlumnas kita bareng-bareng langsung tampil. Tapi memang ini harus saya ajukan promosalnya. Kalau ada senilai 5 triliun 10 triliun baru keren Mas. Itu baru kita punya bergening Mas. Di beberapa titik kota gitu baru kelihatan bergeningnya Mas. Mungkin Mas Yerti pengembangkan Asperlumnas kita undang kita kasihkan solusi tadi meeting dulu bersama baru kita baru kita jelasin skema-skemanya Mas. Kita jadikan Jawa Barat jadi pilot project dulu, Pak. Ya, boleh. Nanti kita ngomong. Ya. Ada perbankan yang itu yang baru pijat api jalan. Itu perbankan asing memang saham terbesarnya. Oh. siap seperti itu ya. Saya tak coba, tak coba tapi. Saya janjian ke situ. Kalau perbankan nasional saya nggak tahu tapi perlu cara berpikir dulu. Saya pasti masih belum. Tapi saya coba yang perbankan ini masih kayak apa. Jawaban mereka kayak apa baru nanti enggak saya baru akan pindah ke salah satu perbankan. Ya, kalau bisa teman lama dulu, Pak. Ya, saya nggak tahu. Saya mikir sekarang belum mesti teman lama itu malah setia ya. Karena visinya ini kan masalah visi lain, Pak. Saya nggak mau. Saya akan coba aja. Artinya saya juga nggak mau. Dikiranya kita itu apa ya. Berbeda lah. Nggak mau lah. Oh, pertanyaan Asperlumnas itu apa? Mau ke Mas Erdi? Sampaikan. Oh, iya. Asperlumnas itu asosiasi pengembang dan pemasar rumah nasional. Tadi ada pertanyaan apa perbedaan dengan AREBI. Kalau AREBI asosiasi untuk pemasar. Nah, kita kalau di Asperlumnas pengembang dan pemasar berkumpul jadi satu di asosiasi. Sama seperti REI, sama seperti APRSI, IMPERA, APRNAS Jaya. Nah, kita bagian dari asosiasi-asosiasi pengembang. Di Indonesia ini kurang lebih ada sekitar 17 yang sudah terdaftar untuk asosiasi pengembangnya. Kebetulan Asperlumnas didirikan pengembang dan pemasar. Makanya ini jadi menarik sekali Pak Bambang. Ya. keren. Insya Allah sih dalam pekan ini kita bisa seriuskan Pak. Dan ini menjadi solusi teman-teman sekalian. Sekarang trennya untuk perumahan komersil justru kan katanya sih lagi turun. Tapi ketika kita menyasar segmen yang tepat tadi seperti Pak Junedi. Kalau Pak Junedi kan memang jagonya investasi jagonya investasi properti deposito di mana-mana nah kejadiannya kejadiannya begini Pak Junedi sekarang ke perumahan kami kami sekarang fokus sekali menyasar segmen orang yang punya uang di deposito jadi 99% yang datang ke perumahan kami cash keras dan cash bertahap hari ini. Apalagi dikasih program gini kayak apa? Nah ini dia Pak Bambang ini tambah keren sehingga kita bisa mengedukasi para salon konsumen kami tidak usah ambil deposito tidak usah mencairkan uangnya gitu untuk pindah ke properti nah kenapa mereka lari ke properti kami karena masih bertumbuh Pak Bambang kalau properti yang sudah tidak bertumbuh juga mungkin tidak menarik karena properti di tempat kami dalam satu semester bisa naik 100 juta bahkan tidak sampai 100 juta bahkan pada saat pandemi kemarin kami naikkan 75 juta per unit malah tambah laku nah ini tentunya ilmunya ada di Pak Bambang karena kalau saya tuh setiap ada kendala stress-stress sedikit saya kejar ke Sentolo ngopi-ngopi dulu sebentar Pak Bambang habiskan 1-2 batang rokok keluar ilmunya habis itu saya pulang lagi ke markas nah ini teman-teman luar biasa Pak Bambang sudah keluarkan salah satu ilmu pamungkasnya jadi tahun kurang lebih sekitar tahun 2013-14 ya Pak Bambang yang saya menyaksikan Pak Bambang memulai satu membantu satu perumahan yang mangkrak pada saat itu teman-teman dalam waktu setahun tidak sampai dua tahun setahun itu sekitar 900-an unit saya lihat tahun kedua total sekitar 1.500 dan itu menggunakan cara-cara cerdas dulu belum ada digital marketing teman-teman dan itu bukan rumah subsidi saya menjadi saksi benar ada dua perbankan waktu itu kelabakan memfasilitasi KPR-nya karena hari ke hari puluhan berkas masuk nah ini mudah-mudahan Pak Bambang sehat selalu sehingga ilmu-ilmu pamungkasnya bisa diturunkan terus Pak Bambang dan dipraktekan iya praktekan tapi yang model ini kan belum sampai saya nganu mas karena situasi ini hanya menurut saya ini caranya mas gak bisa promo harga ini harga ini kayaknya mental karena saya bikin caranya bagaimana uang perbankan itu keluar uang deposit itu keluar tetapi sebetulnya tidak keluar yang mumpulnya dibang lagi hanya berpindah-pindah saja sebetulnya berpindah-pindah sebetulnya tidak tidak keluar juga dari perbankan sebetulnya tidak hanya akhirnya instrumen semua instrumen bergerak saya akan coba Pak Bambang besok tak kirimin kendaraan tak kirimin kendaraan tak culi ke Bandung ya ya Pak Bambang itu kita meeting asperlumnas dulu pengembang-pengembang baru kita baru kita konsolidasi semuanya dan kawan-kawan yang di Yogyakarta Cemarang dan semuanya silahkan ngumpulin pengembang diajak dulu berkumpul bareng nanti meeting dengan asperlumnas biar nanti antara sentolo dan asperlumnas kerjasama dengan seluruh pengembang dan dengan salah satu perbankan mungkin lebih eksis mas bukan dengan sentolo aja mas ya siap biar sentolo juga tetap eksis hidup manfaat biar biar operasional sentolo itu bisa ada yang urusi mas sekarang mulai belepotan mas kawan-kawan ini loh ya di wangnya saya ini mulai mulai cari uang sudah gak tahan ini saya gak tahan tau sendiri mas artinya siap musiknya tengah mati gitu kan itu clear semua itu ya mas rahmat barang mohon dibantu kawan-kawan pengembang komunikasikan dengan pengembang lain khusus kelas konsultasi sampai dengan september mau tak free kan tak bebasin mantel bebasin tidak perlu bayar dulu tetapi nanti baru bulan oktober bayar setelah itu biar jumnya saya itu perbulannya 1 juta jadi ya mau mendasih itu kan perlu biaya juga itu ya terkait juga mau yang mau privat silahkan ayo mana masa seminar jum yang isinya teori bisa bayar 5 juta ya Pak Bambang ini daging semua ya bukan masalah daging mas kita juga sama-sama aja karena keberadaan sentolo itu penting untuk semuanya ya supaya tetap hidup supaya kita juga kebantu niatnya saling nolong lah kita tidak ada tidak ada yang lebih dan kurang kecuali kalau sentolo masih hidup terus eksis terus bisa terbiayai ya kan akhirnya kawan-kawan juga bisa merasakan kebermanfaatan untuk semuanya ya saya minta komennya dari kawan-kawan salah satu siapa yang di kelas pertama ini pertemuan ini kan hanya kita lakukan seminggu sekali seminggu sekali supaya menjadi evaluasi mau gak komen Pak Gamal yang baru makan mau tak dianggu silahkan komennya kelas hari ini kayak apa Pak Gamal aduh sorry Pak gak apa-apa komennya hari ini istimewa biasa atau sesuatu hal yang benar-benar di luar sangkanya Pak Gamal saya lupa sampai sini udah mati videonya ternyata masih hidup oh makan gak ilmunya daging semua ilmunya daging semua sampai kelaperan Pak bukan loh jangan gitu loh saya itu pengen komennya apa hari ini seperti seperti Pak Junedi bilang lebih baik terlambat daripada tidak dapat ilmu sama sekali saya kan juga diperbankan level saya ingat Pak Bambang pernah mal kapan yuk kita ngobrol nanti saya kasih ilmu ini ini salah satunya ini saya tunggu tunggu gitu jadi mungkin nanti apa direksi saya juga mungkin perlu ngasih juga sama Pak Bambang mantep Pak hari ini Pak saya sangat puas jadi ada ada satu kunci lagi yang bisa dipakai untuk kita developer makasih Pak semoga Pak Bambang sehat selalulah amin saya tak kan artinya kan gini nih ini kan masalah pengalaman ya bukan masalah pengalaman dan menjalani sendiri ya bukan masalah ya kalau gak jalanin sendiri mungkin saya ngomongnya ya masih ragu-ragu terus ya artinya kan maka kawan-kawan semua tolongi tolongi kawan-kawan pengembang yang sekarang masih kesulitan jualan atau kayak apa kesulitan cash flow insya Allah ini kan menjadi solusi artinya nanti sudah tak pikir kalau saya gak punya uang kontruksinya bagaimana maka inilah pentingnya berkumpul dan nanti ada solusi-solusi yang lain ya dan mudah-mudahan kelas ini memang agak beda ya karena ini uji nyali lah uji kemampuan terhadap kita semua jadi memang tidak runtun karena ini memang tanya jawab benar dan mungkin sangat pas bagi kawan-kawan yang pengembang atau kawan-kawan mau ngembangkan bisnisnya atau kawan-kawan yang baru mau mulai paling tidak ada gambaran-gambaran yang loncat-loncat bisa menginspirasi dan dirangkai sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan saat ini pikiran saya hanya itu maka saya minta waktunya benar Mas Herdi tiap hari ini hari ya Rabu ya tiap hari Rabu Mas Herdi mohon dampingi saya Rabu selalu mas dampingi saya untuk saling berbagi pengalaman ya maka supaya harapan saya bisa menjadi saya juga ingin belajar ingin pernah saya Pak Gamal saya pernah dia minta untuk menyelesaikan orang KPR-KPR yang manjat kredit-kredit manjat bagaimana solusinya itu pernah saya lakukan dengan satu perbankan nasional dengan beberapa BPR-BPR yang manjat bagaimana solusinya bagaimana cara ini itu ada beberapa yang pernah saya lakukan dengan BPR yang terbesar lah untuk kita supervisi akhirnya ya bersyukur ada solusi-solusi yang kita lakukan sebagai contoh Pak Gamal contoh ya perbankan dia punya aset tanah atau punya rumah ya pertanyaan saya tak beli kalau yang beli satu orang kan susah kalau rumah tadi dibeli oleh PSA langsung selesai nggak Pak ya betul Pak Pak selesai nggak Pak selesai Pak selesai Pak ketika itu dikontrakan gitu iya direhap sambil waktu itu dijalankan kira-kira kan pada saat lelangan-lelangan itu kan murah Pak cari uang tunai kan juga susah bener Pak kalau dibebaskan dengan PSA kira-kira selesai nggak Pak PSA 123 selesai Pak ya sudah itu itu salah satu contoh ya mantap Pak karena perbankan itu sekarang walaupun dijual murah pun nggak ada yang beli Pak ya gitu Pak Gamal betul Pak ya Pak ya sudah contoh aja Pak ya Pak ini ilmu nambah ilmu lagi dagingnya keluar lagi ya kalau kalau kelas biasa kan saya nggak keluar gitu ini kan ngeluarin ajian-ajian nih Pak ajian-ajiannya maksudnya ngeluarin semua terlalu dinyalin dinyalin nih kalau nggak jawab saya malu nih hanya ngelantur-lantur jadi saya pikir itu terima kasih sampai ketemu minggu depan saya berharap kawan-kawan yang di lingkungan kiri-kanan ada kawan-kawan yang kesulitan nggak bisa jualan kesulitan cash flow sama-sama ya selama asetnya masih ada pengaman kayak apa kita bisa diskusikan kalau kawan-kawan juga ingin privat silahkan hubungi si Pak selalu boleh karena hari ada tamu hari apa tuh hari Jumat hari Jumat sama-sama kita ada tamu juga yang ingin konsultasi privat langsung kepada saya ya sudah saatnya kawan-kawan juga sama karena ini memang tidak simpel kalau Jumat juga tidak semudah itu kayak Pak Karyati yang 20 tahun agak tadi nyernar-nyernar agak baru-baru connect terakhir sebelumnya tutup monggo komennya Pak Karyati ada mana mana yang tanya apa tanya Pak Reki tanya apa halo halo ya Pak Reki ya ya Pak omong apa Pak Reki ya Pak saya ini dari Pulau Kartal Pak ya usia 23 tahun saya baru banget nih Pak nyobain kayak property gini saya kan tahu dari Instagram ya kayak ini kan program katanya program kuliah beasiswa gitu ya Pak maksudnya saya pengen tahu garis besarnya aja gitu sebenarnya programnya tentang apa gitu oh program beasiswa maksudnya sekarang sudah lulus kuliah atau sekolah atau apa saya lulusan SMA Pak jadi gak kuliah kenapa gak kuliah kalau orang yang kuliah sudah 4 tahun 5 tahun setelah itu kerja rata-rata bisa punya rumah gak ya gak tahu sih Pak tergantung rejeki masing-masing rata-rata kawan-kawanmu sedaramu yang sudah lulus kuliah itu setelah itu kerja 2-3 tahun rata-rata bisa punya rumah gak enggak kalau kalian nanti ikut ikut kelas konsol kelas beasiswa itu saya gak dului ya kalian ikut kelas beasiswa 2 tahun itu tidak bayar insyaallah gak sampai 4 tahun kemudian kalian sudah punya rumah tanpa harus kuliah jadi jadi sebenarnya itu kita untuk kuliah atau kalau saya sih Pak pengen nanya aja gitu maksudnya Pak ini tuh pelatihan jadi sales atau kuliah gitu oh bukan jadi sales iya kalian akan diajari menjadi seorang pengusaha properti seperti kawan-kawan Mas Herzi ini semuanya paham oh iya pertanyaan saya lagi orang menjadi hebat karena pandai pandai apa cenderung pandai jualan atau pandai apa bisnis itu kadang kan pandai jualan gitu Pak ya sudah pertanyaan saya memang kelas biasa kasih tugas-tugas juga bukan hanya mau belajar ini mau belajar bukan tempat kami kalau belajar aja hanya kamu pandai tetapi kamu gak bisa apa-apa gitu maka di kelas biasa juga kita kasih tugas-tugas supaya kawan-kawan punya daya interpretasi itulah kelas biasa sudah dapat belum kalian Purwakarta ya Purwakarta Pak Purwakarta dimana itu Mas Herzi Purwakarta juga selingkau Purwakarta Purwakartanya di Cipaisan Pak Cipaisan Paiton Cipaisan gak ya Cipaisan Mas Herzi sudah dapat Biasis Pak belum sudah 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 nanti ikuti aja penjelasan besok hari Senin ya hari Senin jam setengah minggu depan hari Senin jam setengah 8 malam ya gitu Mas ya Pak semoga Pak Karyadi penutup Pak Karyadi sudah 2,5 jam ya terima kasih Pak Bambang komennya apa saran saya untuk saya ya memang kalau di kelas ini terus terang ini di luar prediksi ya masih banyak yang bingung teman-teman mungkin lah kalau lebih banyak yang ikut akan lebih hidup lagi banyak pertanyaan itu akan lebih hidup lagi Pak ya akan lebih bagus lagi terutama kalau yang banyak yang ikut yang developer developer nih yang lagi lagi mangkrak atau lagi bermasalah penjualannya wah bagus apalagi kalau bisa Pak di ini juga Pak orang-orang kembangkan nih kepala-kepala cabang yang ini yang KPRnya lagi tersendat juga untuk penyaluran kreditnya kan saat ini kan sejak pandemi hampir gak penyaluran kredit biar bisa berjalan juga gitu jadi mohon teman-teman juga yang sekarang sudah ada kalau teman-teman ini sekarang ada 80-40 ini memberi ketahukan teman-teman lain kita ada kelas konsultasi gratis mungkin bisa minggu depan sudah lebih banyak lagi saya juga gak mau maksa-maksakan ya omong juga gak bayar ya kan gak ada semuanya kita berbagi pengalaman ilmu saya hanya berharap Mas Derti karena hari ini hanya satu pertanyaan aja sudah sampai cukup panjang ya mohon Mas Derti dibantu saya untuk hari tiap hari Rabu ini untuk bisa dampingi saya untuk program kelas konsultasi ini itu ya terima kasih kawan-kawan semua sampai ketemu besok besok kita malam ada kelas negosiasi nah kelas negosiasi mohon Mas Derti tiap Rabu dampingi saya untuk kelas itu juga terakhir apa komen Pak Junedi sebagai seorang yang sangat-sangat-sangat profesional apa mohon Pak Junedi penutup terakhir dari timur tadi kan dari barat ini dari timur mohon Pak Junedi oke kalau yang saya alami dari kelas ini ya ini mungkin Pak Bambang ngasih satu resep obat mujarab obatnya sama untuk perbankan untuk developer untuk konsumen itu satu resep yang manjur untuk tiga pihak ini dan yang luar biasa Pak Bambang bisa bawa perbankan yang sebelumnya mungkin berpikir gimana caranya bertahan satu dua tahun sampai pandemi ini lewat begitu juga konsumen menahan diri supaya gak belanja bertahan hidup aja sampai satu dua tahun ke depan developer juga gitu gimana caranya bertahan tanpa penjualan atau dengan penjualan minimum sampai dua tahun ke depan nah ini langsung Pak Bambang bawa perbankan Pak Bambang bawa konsumen Pak Bambang bawa developer langsung meloncat ke dua tahun ke depan gak usah nunggu pandemi pandemi kita lewatin aja langsung kita bergerak lagi luar biasa jadi kalau teman-teman yang belum sempat ikut pertemuan pertama ini mohon sempatkan lihat rekaman youtube-nya dan jangan ketinggalan di pertemuan kedua nanti itu Pak Bambang yang saya lihat luar biasa ini Pak Jun merasa mantep karena saya dipesan-pesan sama Pak Jun jangan sampai mengecewakan bener gitu Pak Gamal pesen-pesen jangan makan saya makan Pak Bambang orang sendiri oh ini ini kelas konsultasi itu menarik bagi yang bagi yang punya kasus masalah itu kan ya walaupun saya sekarang tidak kepikir karena tadi itu bisa untuk instrumen apapun karena kunci bisnis itu kan permainan instrumen keuangan bukan jual produk bagaimana memainkan instrumen keuangan itu yang itu perlu pengalaman dan ini memang kalau tidak memraktekkan sendiri juga tidak gampang teorinya kayaknya gampang tetapi negonya dengan perbankan negonya dengan konsumen dan bagaimana cara membuat perjanjian walaupun tadi kan belum tuntas masih banyak kalau ini bagaimana ini bagaimana ini bagaimana ini bagaimana dan itu kan tahun 2003 ya kan 2003 atau 17 tahun lalu kan sudah kita terapkan ya jadi bukan bukan sesuatu yang tidak kita tidak lakukan kita kalau dalam jarah perusahaan yang pernah kita lakukan itu pernah namanya dapat penghargaan dari salah satu perbankan namanya the best developer innovation itu terbaik dulu dari bank ini SP itu kita dapat penghargaan itu kalau penghargaan dari KPR terbanyak itu biasa the best developer innovation itu artinya apa selalu nasional terbaik jangan ngalahkan semuanya karena sesuatu yang akhirnya NISP kan nonjol dimana-mana saat itu itu artinya ada sesuatu yang berbeda cara sekarang kan ada namanya perumah DP 0% cicil ini seperti kita beli rumah dapat rumah beli rumah dapat langsung bisa ngangsur beli rumah 100% 7W KPR itu kan sesuatu yang pernah kita terapkan 17-15 tahun jadi kawan-kawan pengalaman ini mudah-mudahan manfaat sampai ketemu memang kelas ini atas dasar pertimbangan banyak terasa beberapa ya yang ada di sini kawan-kawan sahabat sudah terangkap saudara sendiri memberikan saran lebih baik jangan seminggu tiga kali tapi seminggu sekali supaya ada jeda untuk lebih lebih berpikir maka di dalam kelas ini silahkan kawan-kawan yang ada kesulitan datang saja kita bilang mas Wahyu kita ada privat atau kayak apa silahkan silahkan juga tujuan kami tolonglah saling nolong dalam situasi ini kadang-kadang berpikir kita mengalami kesulitan pun kita kurang pun tidak bisa kita memikirkan diri sendiri kurang pun kita pada saat yang sulit pada saat kita yang sekarang berkekurangan pun tetap kita harus mau berbagi inilah yang kawan-kawan dan termasuk diri saya mengingatkan pesantren properti kawasan yang cukup besar artinya kan perlu biaya operasional yang cukup tinggi cukup banyak hal Alhamdulillah mudah-mudahan kelas ini bisa memberikan solusi untuk kawan-kawan semua juga memberikan solusi pesantren properti supaya tetap eksis tetap mandiri dan bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan saya pikir begitu dari saya Matun Won karena saya dinilai sama Pak Jun saya harus tampil paling baik hari ini mudah-mudahan saya tidak mengecewakan Pak Jun hari ini hari ini karena saya diwanti-wanti jangan kecewaan saya mudah-mudahan ini saya juga pertanyaan tadi di luar sangka saya juga hanya membuka memori lama saja walaupun tadi ada beberapa instrumen baru yang lebih kompleks sekali dibandingkan masa lalu saya itu jauh lebih kompleks dan terakhir Mas Herty mohon dari Asperlumnas bisa dikoordinasi dengan kita kita meeting supaya pada saat itu bagaimana Asperlumnas ada keberakan tentang penjualan-penjualan yang jauh lebih dasar kalau kita bisa ngumpulin semua kota Asperlumnas expo bagaimana solusi wah keren Mas ada keberakan yang berbeda bersama dengan pesantren property saya berterima kasih supaya nanti kita uji-jali seperti ini enggak akan kita lakukan sehingga nanti jadi perbankan juga akan kita undang Mas Herty silahkan aja dengan perbankan siapa atau perbankan kawan-kawan yang punya channeling perbankan coba sama-sama kita gali supaya bisa menggerakkan ke semuanya kalau tadi Pak Gamal mau nyampaikan mau kasih tugas saya Alhamdulillah ya gitu Pak Gamal ya Matunumun terima kasih ya saya pikir itu terima kasih Matunumun Mohon sepertinya apabila dengan penyampaian kami dan ketemu satu minggu lagi di hari yang sama jam yang sama sekali lagi saya ucapkan terima kasih mohon waktunya Mas Herty tiap hari Rabu absen dengan saya bareng-bareng supaya kita tetap berjumpa kembali terima kasih semoga selamat apa yang akan terbarukan apa yang akan hadir di muka bumi ini selamat semua selamat dan semuanya sehat selalu amin kalau ketawa Mas Herty terima kasih Assalamualaikum Baru Matuloh Waalaikumsalam Baru Matuloh terima kasih Pak Bambang atas ilmunya yang sangat mungkin bagi saya yang umur 20 tahun yang lulusan SMA wah sangat bersyukur Alhamdulillah sekali dapat bertemu orang-orang hebat berada di lingkaran orang-orang hebat mungkin untuk kelas minggu depan selanjutnya saran saya terlebih dahulu supaya kita dapat menelan ilmunya dengan matang saya sarankan untuk makan malam terlebih dahulu karena akan kita dapat pelajaran tinggi rumah teman pertama enggak enggak hanya dari seseorang semuanya saya sendiri karena merasa ini ilmunya tinggi sekali karena saya belum makan ini dari sore mungkin cepat gede saya makan dulu karena mungkin yang didapat ilmunya wah tinggi sekali saya bagi buat saya yang mungkin lulusan SMA sangat bersyukur Alhamdulillah dapat berkumpul bersama orang hebat mungkin cukup sekian dari saya terima kasih buat Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir di pertemuan malam hari ini di kelas konsultasi mungkin minggu depan bisa dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang rumit yang susah lah sama Bapak Bang supaya bisa dijawab insya Allah nanti oleh Bapak Bang maupun Kang Erdi sendiri oke cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum selamat menikmati